Alhamdulillah Salawat kita kepada Rasulullah Karena majlis yang tidak diisi salawat Antanajifah Majlis mangkai, usuk dan berbau Maka kita kirimkan salawat dari desa silau laut Sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah Allahumma Salih ala Sayyidina Muhammad Wa ala 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 Sayyidina Muhammad Apa khabar bapak-bapak ibu-ibu? Sehat semua? Kalau kita punya uang binar 20 keping Zaman Nabi tidak ada duit kertas Duit perak namanya dirham Duit emas namanya binar Satu binar itu beratnya 4,25 gram Siapa yang punya uang 20 keping Maka dia mesti mengeluarkan zakat Dua tengah persen? Robo'ul usur Sekarang Sekarang saya tanya Kalau satu kepingnya 4,25 gram 20 keping baru membayar zakat Berapa gram kah? Ini stop Zakat emas? Kalau satu kepingnya 4,25 gram 20 keping baru wajib zakat emas Berapa gram kah baru wajib bayar zakat emas? 4,25 gram kali 20 keping sama dengan 85 gram 85 gram emas baru wajib bayar zakat Tapi ada satu syarat lagi Mesti sadukani haul Apa arti haul? Setahun Sebetulnya apa yang mau saya jelaskan? Arti haul Begitu kalau profesor jelaskan Dulu kan saya bilang Ada orang duduk sama saya Ikut seminar di Hotel Grand Pekantaru Riau Saya jadi peserta Kawan saya ini bertanya Man-man Ya Paham kau yang dicakapkan profesor itu? Tidak Kenapa kau ngangguk? Aku salah ngangguk aja Kenapa kita tak paham cakap dia? Saya bilang Begitu kalau profesor bercakap Payang kita paham Makanya aku LCMA aja Nanti kalau aku profesor kau pun tak paham tidak Haul artinya satu putaran satu tahun Ini haul yang ke-79 Artinya almarhum Tuan Syekh Abdul Rahman Syekh Silau Laut Sudah meninggal 79 tahun yang lalu Meninggal 1941 Empat tahun sebelum kemerdekaan Republik Indonesia Apa manfaat haul ini? Duit ongkot habis Masuk angin juga duduk di rantai Apa manfaat haul ini? Saya seumur hidup saya Lahir 1977 Di sini di Silau Sekarang 2020 Umur 24 tahun udah Saya seumur-umur Saya ikut haul ini baru tiga kali Pertama tahun 1988 Acaranya di teras masjid Waktu itu masjid ini Setengahnya kayu Ada teras depan Penceramahnya dari pesantren darur ulum Ustadz Usman FND Masih ingat? Nah beliau dulu yang ceraman Usman FND LJ Al-Mukarraf 1988 Tahun 89 Itu haul yang paling besar Dibuat dibawah Kenapa muat di atas Pakai tenda Yang hadir waktu itu Bapak Almarhum Haji Raja Inal Firegar Yang punya program Marti Pacuri Buta Nabi Masih ingat? Saya ingat seriak Gubernur Sumatera Utara Sesudah itu Tidak ada lagi haul Sejak 1989 Sampai sekarang 31 tahun Tidak ada haul Jadi Ngobrol-ngobrol lah Saya dengan Pak Idris Ketar Saya bilang bang Aku rindulah haulmu Dulu waktu haul tua Aku kelas 6 SD SD Al-Wasmiyah Di Jalan Cokro Ke Saran Kelas 6 Sudah tua Tidak pernah haul Jangan-jangan Keponakan kita Tidak tahu lagi Apa arti haulmu Cuma kalau kita buat haul Kata beri Bahaya haul Ini kita buat sekarang Kenapa? Nanti disangka orang Kampanye yang kemudian 4 SD Jadi saya bilang Masyarakatnya Sudah serta Dia tidak akan Ditariknya ke timpulannya Dia tahu Ini pengajian Bukan so-macam Walaupun mereka Menimpulkan macam itu Tidak juga salah Saya bilang Kata saya Makanya tadi Dibilang Pak Cik B.H.Ibrahim Kita tidak ada Urusan politik Maka bapak-bapak Yang hadir malam ini Murni pengajian Berkirim baca yazin Untuk Al-Marum Tuan Kaisi Lalu Saya Abdul Rahman Sikab Jelas? Ini perlu saya jelaskan Di awal Jangan Nanti kalau balik Kita dijelaskan Apa acara Rasulullah Haul Kenapa dibuat Haul? Karena rindu Anak cucu Zuryat Keturunan Supaya anak cucu Di masa akan datang Ini tahu Bisa bercerita Kepada anak cucu Di masa akan datang Mudah-mudahan Haul ini Membawa cerita Pulang ke rumah Kita masing-masing InsyaAllah Di keluarga anak Bapak ibu Mertanya Dari mana Haul Apa di Haul itu? Satu keping Uang binar 4,25 gram Terus Mak Entah Aku tidak ingat Tak usah dihafal Cerah masa ini Mudah saja Tinggal tengok Di Ustadz Abdus Oman Official Jangan lupa Subscribe Lain Jadi Waktu saya mendengar Haul itu Urutan Agarannya Sama Baca 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 Al-Quran Dibaca Loleh Protokol Waktu itu Saya kelas 6 Pembacaan Ayat Uji Al-Quran Oleh Abdul Soman Jadi Saya Baca Al-Quran Tahun 88 Dan 89 Itu Lalu Kemudian Pembacaan Sejarah Dibacakan Oleh Pakcik kami Al-Marhum Doktor Randus Haji Mansur Adi Abang Pantung Dari Haji Pakcik Haji Ibrahim Yang tadi Membacakan Jadi Keturunan Cucu Cicit Tuan Sihab Rahman Membacakan Itu Karena Ini Acara keluarga Zuryat Dan Para Murid-murid Mudah-mudahan Kita semua Dianggap Sebagai Murid-murid Tuan Sihab Rahman Walaupun Tak Berjumpa Langsung Sikit Apa yang Saya ambil Pelajaran Dari Haji Waktu itu Tentu Lain Kepala Lain Isinya Selain Dari Bapak Ibu Banyak Macem Yang Diambil Dari Cerita Tadi Tapi Dari Pribadi Waktu itu Yang saya Ambil Aku Mesti Sekolah Kemakar Macem Sihab Rahman Ketuling Tersanam Dalam Kepala Saya Aku Mesti Sekolah Kemakar Macem Sihab Rahman Maka Waktu itu Saya pun Sekolah Tanawiyahu Al-Limin Al-Wasliyah Jalan Sisinga Maha Simpang Marendal Komplek Unifah Medan Sama Kelas Tiga Saya Cari Siapa Yang Bisa Mengirim Kemakar Setahu Saya Yang Bisa Mengirim Kemakar Waktu itu Namanya Seh Jalaluddin Abdul Muttalib Imam Mejid Raya Medan Datang Saya Ke rumah Ditemani Oleh Tua Kami Siti Abidah Habis Semain Subuh Saya Jalan Bid Ya Saya Bisa Mengirim Kemakar Ditah Kirim Masuk Kemakar Waktu itu Saya Kelas Tiga Ejeng Ditah Nanya Kok Kelas Tiga Tanawiyah Gimana Sekolah 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 Makanya Kalau ada Anak Anak Sekarang Udah Taman Kesan Ketanya Kota Makanya Mau Kemana Entah Saya Heran Saya Duduk Tiga 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 Aku Kemakar Ini Tersama Tidak Tau Tidak 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 Jadi Mendengar Cerita Tentang Sekolah Ini Adalah Membangkitkan Semangat Untuk Sekolah Sekolah Memang Saya Tidak Jadi Sekolah Kemakar Karena Sajudan Lain Hal Dikakdirkan Lain Melompat Dari Makkah Kemarok Mesir Empat Tahun Di Mesir Habis Kemarok 22 Tahun Habis Itu Ke Sudan Terakhir Dapat Profesor Di Bulunai Darussalam Saya Cuma Mengajit Tau Jadi Bukan Ustaz Kaling Kaling Jadi Saya Ingin Setelah Awal Ini Ada Motivasi Belajar Saya Abdurrahman Di Zaman Waktu Itu Masih Pakai Kapal Kayu Kapal Tongkang Kapal Layar Bisa Tanpa Ila Kemakar Kau Sekarang Di Zaman Melenial Zaman Naik Pertawat Sekolah Kau Dimana Anak Muda Malam Kau Mau Sekolah Kemana Gaya Malu Tak Sama Sehat Rahman Malu Beliau Sebelum Tahun 1900 Karena Beliau Dapat Tanah Tadi Sesuai Dengan Yang Diceritakan Fakci Haji Ibrahim Ali Tahun Berapa Tuan Zih Abdurrahman Dapat Tanah Silau Laut Tadi Tau Jadi Ini bukan Kampung Yang Buka Sekarang Dia Ada Peradaban Dia Masa Lalu Banyak Istana Istana Gila Mana Istana Kerajaan Serdang Ada Pak Ustaz Itu Replika Mana Istana Kerajaan Asrahan Istana Raimun Ada Tapi Nama Yang Interprener Itu yang perlu sekarang Interprener Sekarang orang cita-cita Apa cita-cita kau Jadi Petes Gak lulus Ini Macum Tikus Gimana Indonesia Mau Maju Bisa Wakumah Ripa Loh Jenangi Tongkat Dan Batu Jadi Taman Tapi Apa Yang Terjadi Dengan Anak Bangsa Tapan Menelola Dengan Baik Jadi Saya Mau Setelah Mendengar Kisah Sehat Rahman Tadi Masing-masing Kita Mengambil Pelajaran Ada Yang Diambil Sisi Ininya Diambil Di Sisi Ininya Diambil Tapi Kadang Orang Banyak Salah Ambil Jadi Yang Diambil Sisi Istrinya Ada Yang Ngilme Sampai Saya Bila Gawang Belum Tentu Dapat Macam Itu Dia Bisa Begitu Belum Ada Apa Banyak Banting Dengan Tuan Besilam Ambil Loh Berokan 30 Lebih Kenapa Ulama Ulama Dulu Atau Tinggal Kampung Orang Kasi Anak Dijang Ambil Bar Otak Jadi Kalau Tak Mau Ya Orang Dulu Mengambil Barokah Tidak Dulu Tidak Ada Mengurus Surat Izin Istri Pertama Itu Yang Berat Itu Ambil Sisi Kehidupan Itu Apapun Yang Mau Diambil Perjuangan Hidup Yang Luar Biasa Mak Kali Dulu Di Silau Ini Tak Pernah Bercerita Tentang Power Ranger Tak Pernah Bercerita Tentang Batman Wonder Wonder Spider Man Yang Diteritakannya Adalah Tentang Syek Abdurrahman Ada Seorang Anak Kecil Dibawah Ayahnya Datang Ke Silau Dijumpakan Dengan Syek Abdurrahman Datang Syek Abdurrahman Dibusaknya Kepala Anak Ini Dido Akannya Apa Kata Dia Anak Ini Nanti Akan Menjadi Orang Hebat Di Negeri Ini Lalu Kemudian Dibawahlah Balik Anak Itu Pensekolah Berkarir Rupanya Di hari Cua Dia Ingat Kepalanya Pernah Didoakan Syek Abdurrahman Setelah Dia Menjadi Orang Hebat Di Jakarta Datang Dia Lagi Ke Silau Ini Datang Ke Rumah Besar Dia Adalah General Ahmad Tahir Yang Pernah Jadi Menteri Pos Pen Par Postel Ingat Kampung Ini Pernah Didatangi Menteri Dulu Sekarang Dia Sejabat Ini Mau Sombong Tidak